Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi ja'ala sa'adata fi sohbati su'adat wa'afadu min ulumihi wa asrarihi ala kulubil arifina wal awliya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammad alfatihi lima uglika wal khatimi lima sabak nasiril hakki bilhaqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hakqa qadrihi wa miqadarihi al-azim amma ba'dah yang terhormat para kiai para asatid para santri hadirin wal hadirat rahimakum Allah Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam hati yang yakdoh yang sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita Nabi sering bersumpah waladhi nafsi biyadih demi zat yang senantiasa menggenggam diriku Alhamdulillah Allah telah menggerakkan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita di malam ini untuk menuju taman-taman surga mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan rajab dimana dalam bulan rajab ini ada satu peristiwa penting yang sudah maklum oleh kaum muslimin mu'jijat yang kedua setelah Al-Quran itulah Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW puncak dari Isra wal Mi'raj adalah Ru'iyatullah dalam kitab Al-Guniyah Syekh Abdul Qadir Jailani radiyallahu'an wajib hukumnya bagi kita meyakini bahwa Rasulullah SAW Ru'iyatullah melihat Allah di malam Isra dan Mi'raj Mi'raj jadi puncak perjalanan yang spektakuler Isra dan Mi'raj adalah Ru'iyatullah dimana Allah mengizinkan kepada hamba pilihan khair khalki sebaik-baiknya mahluk mahluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ru'iyatullah memandang Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu sekalian memandang Allah itu adalah sebagai puncak kenikmatan kita melihat mahluknya saja sudah terkaget-kaget melihat yang indah terkaget-kaget bagaimana dengan melihat yang menciptakan segala-galanya maka bonus bagi ahli surga adalah Ru'iyatullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang berkumpul beliau mengatakan innakum satarauna rabbakum sesuuhnya kalian akan melihat Tuhan kalian kamataruna laylatal badri seperti malam ini kita menyaksikan bulan purnama tanpa penghalang maka kalian semua akan melihat Allah itulah bonus bagi ahli surga jadi bonus bagi ahli surga adalah Ru'iyatullah melihat Allah subhanahu wa ta'ala nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didahulukan oleh Allah semenjak beliau menjalankan misinya sebagai Rasul Allah dan Nabi Allah diberikan bonus dalam perjalanan spektakuler Isra dan Mi'raj Ru'iyatullah memandang Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau Allah sudah izinkan hambanya memandang Allah wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah wajah ahli surga yang berseri-seri ila rabbiha nadirah kepada Tuhannya nadirah melihat maka kenikmatan surga itu jadi sepi bapak-ibu sekalian kalau sudah melihat Allah kenikmatan surga itu jadi tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya ketika Allah izinkan kepada hamba melihat Allah subhanahu wa ta'ala maka nanti ahli surga ada yang lama ada yang sebentar ada yang jarang ada yang sering kaitan dengan bonusnya Ru'iyatullah memandang Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira Bapak Ibu yang hadir disini mudah-mudahan menjadi ahli surga namun nanti mendapatkan bonusnya Ru'iyatullah memandang Allah pingin lama pingin sebentar pingin sering pingin jarang siapa yang akan paling sering dan lama menatap Allah itulah orang yang semenjak di dunia sudah tumbuh yang disebut dengan al-mahabbah wa syauq ilallah cinta dan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita epa luas di malam peringatan Isra dan Mi'raj kira-kira sudah ada enggak dalam hati kita mahabbah cinta kepada Allah apa belum Ayo ini PR ini Bapak Ibu sekalian sudah ada enggak mahabbah kecintaan kepada Allah di dalam hati kita Syekh Ibnu atau ilah as-sakandari rahimahullah mengatakan ada tiga makom yang menjadi pencapaian dalam ilmu tasawuf yang pertama adalah ahlul ma'rifah apa tandanya man aropal haqq wa syahidahu fi kuli syekh ahli ma'rifah itu barang siapa yang ma'rifah kepada Allah maka akan menyaksi batinnya menyaksi kepada Allah dalam segala sesuatu ketika melihat gunung hatinya akan menyaksi Allah karena Allah sang pencipta dan sang pemeliharanya sekarang Hai sekarang lagi musim Corona periode keberapa ini gelombang keberapa gelombong ketiga bagi ahli ma'rifah bukan hanya melihat virus yang membahayakannya tapi melihat hakikatnya Allah yang mengizinkannya Allah yang menjadikannya jadi melihat segala sesuatu akan menyaksi Allah di sana yang disaksi adalah oleh batinnya karena Allah sang pencipta dan sang pemeliharanya nah inilah ahlul ma'rifah yang kedua ahlul fana manfani nyabihi gho ba'an kulis syekh ahli fana itu ketika diberikan fana oleh Allah subhanahu wa ta'ala hilang segalanya yang wujud yang hakiki dirasakan hanyalah Allah itulah makna la mawjuda illallah tiada yang mawjud yang hakiki kecuali Allah ibarat Bapak Ibu sekalian kok bisa merasakan begitu ya orang yang yang fana itu yang dirasakan hanya Allah saja yang mawjud kalau ada anak muda Bapak Ibu sekalian yang jatuh cinta satu sama yang lain ketika berdua-duaan ngobrol kira-kira ada orang lewat kelihatan bangga dunia ini milik berdua itu katanya begitu betul enggak aneh mani para pemuda betul enggak dunia milik berdua ketika itu nah ahli fana itu merasa berdua saja dengan Allah yang lainnya tidak kelihatan itulah makna la mawjuda illallah tiada yang mawjud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini makom fana namanya nah yang ketiga adalah makom mahabbah cinta kepada Allah man ahabbahu lam yuthir alaihi syai'ah barang siapa yang mencintai Allah maka dia tidak akan mempulitaskan hanya kepada Allah barang siapa yang mencintai Allah maka hanya mementingkan kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada dua kepentingan kalau ada dua panggilan panggilan Allah yang dikedepankan itulah orang yang mahabbah cinta kepada Allah malam ini ada undangan isrami raj sama nonton TV di rumah kira-kira orang yang cinta kepada Allah mana yang diutamakan datang ke sini atau nonton TV di rumah nah datang ke sini itulah orang yang mahabbah cinta kepada Allah jadi tidak akan mengutamakan kecuali kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala nah Bapak Ibu sekalian jadi ahlul mahabbah orang yang cinta kepada Allah sudah rindu kepada Allah di dunia ini maka nanti bonusnya yang paling banyak dan paling lama ruqyatullah memandang Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirat rahimakumullah isro dan mi'raj ada dua isro minal masjidil haram ilal masjidil aqso dari masjidil haram ke masjidil aqso dicoba pakai pesawat terbang dari Jeddah ya sampai ke Urdun atau Jordania itu kurang lebih empat jam dari Jeddah Mekah sampai ke mana sampai ke Jordan ya Urdun perbatasan dengan Palestina dari Urdun ke Palestina pakai bis itu itu perjalanan pakai pesawat saja empat jam ya jauh dari Mekah ke Palestina ini namanya isro maka tujuan dari isro ini langsung disebutkan oleh Allah li nuriyahu min ayatina kami akan memperlihatkan kepada Nabi sebagian dari ayat-ayat Allah maka penting sekali Bapak ibu sekalian kita menyaksikan ayat-ayat Allah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala mi'raj dari masjidil aqso naik ke langit sampai ke Sidratul muntaha dan kemudian Allah perlihatkan ruqyatullah memandang Allah subhanahu wa ta'ala nah maka isro dan mi'raj itu berlaku bagi Nabi sallallahu alihi wa sallam bagi pengikutnya bagi kita sebagai umatnya bagaimana supaya kita bisa isro dan mi'raj mau isro dan mi'raj Bapak ibu sekalian maka fara ulama seperti dalam kitab kifayatul atkiyah dimana Imam anawawi al-bantani memberikan syarah ada dua perjalanan yang harus dilalui supaya mencapai hakikat jadi ada dua perjalanan yang harus dilalui supaya tercapai hakikat apa hakikat itu yang sesungguhnya apa yang sesungguhnya dalam agama nah inilah yang disebut dengan hakikat mudahnya Bapak ibu sekalian kalau ibadah kita masih pahit nah ini jamaah sekalian ibadah kita solat kita wiri dan kita sudah masih pahit atau sudah manis ayo datang ke masjid sudah masih pahit atau sudah manis kayaknya masih pahit ya baca Quran masih pahit sudah manis masih pahit juga kalau batin kita kolbu kita masih merasa pahit dalam beribadah itu belum tercapai hakikat jadi yang akan merasakan hakikat adalah kolbu manusia maka wal kolbu huwa jauharul insan hati itu kolbu itu adalah berliannya bagi manusia yang paling mahal dalam diri manusia tapi banyak manusia yang melupakan urusan hati ini dan fungsi hati atau wadifah hati ini adalah tempat terbitnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala jadi tempat terbitnya cahaya Allah adalah al-kolb kolbu manusia coba kalau malam ini Bapak ibu sekalian di masjid mati listrik kira-kira bisa aktivitas apa enggak susah aktivitasnya namanya juga gelap ya poek susah kita beraktifitas itulah gambaran hati yang tidak disinari oleh cahaya Allah maka hati tidak akan bisa bekerja hati tidak akan bisa menghadap kepada Allah hati tidak akan merasakan manisnya iman cahaya Allah subhanahu wa ta'ala maka oleh sebab itu Bapak ibu sekalian maka hakikat tandanya dimana hati kita sudah merasakan manisnya iman manisnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita pingin manis atau pingin masih pahit ini maka dalam kitab min hajul abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah kitab tasawuf yang terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali namanya min hajul abidin beliau menjelaskan tentang proses perjalanan ibadah kepada Allah harus melalui tujuh akobah tujuh akobah tujuh tanjakan semuanya diawali dengan akobah saking beratnya jadi akobah tanjakan jadi namanya ibadah tunanjak berat tapi ujung dari akobah itu adalah akobatul hamdi wa syukri kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah karena dibalik ibadah itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan jadi kalau kolbu kita hati kita belum bersyukur kepada Allah dibalik ibadah kita belum merasakan manisnya ibadah belum capai ibadah kita ke akobah tanjakan yang terakhir jadi kalau tanjakan yang pertama masih fahit tanjakan kedua masih fahit kalau sudah sampai ke tanjakan yang ketujuh disebut akobatul hamdi wa syukri tanjakan memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan bersyukur yang terakhir kepada Allah kalau dalam ibadah kita sudah mencapai akobah yang terakhir manis ibadah itu dirasakan ketika sujud kening kita ya kening kita dibawah sejajar dengan kaki kita lalu batin kita merasakan kerdilnya hinanya diri dihadapan Allah sekaligus merasakan agungnya Allah itulah makna man arofa nafsah faqod arofa rubbah barang siapa yang mengenal dirinya hina hamba sehingga butuh kepada Allah Allah yang maha segala-galanya arofa rubbah akan mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah hadirin walhadirat rahimakumullah maka Imam Anawawi al-Bantani seorang ulama yang berasal dari Banten mengatakan untuk mencapai hakikat dalam ibadah dalam agama maka harus melalui dua jalan pertama disebut jalan syariat mengamalkan ilmu pikih jalan yang kedua disebut Torikoh atau tarekat itulah jalan tasawuf jadi nggak bisa sebelah jadi harus dua-duanya ilmu pikih dan ilmu tasawuf jadi jalan mencapai hakikat ada jalan syariat mengamalkan pikih yang kedua jalan Torikoh atau al-Tarekat mengamalkan ilmu tasawuf ketika dua-duanya dijalankan maka Allah akan berikan hakikat maka proses isro dan mi'raj itulah gambaran dua jalan isro adalah perjalanan syariat mi'raj adalah perjalanan Tarekat ru'yatullah itu adalah hakikat itulah isro dan mi'raj jadi kalau kita mau mi'raj isro dan mi'raj jalankan dua jalan syariat pelajari ilmu pikih dan amalkan tasawuf jalan Tarekat maka Allah akan berikan haki-hakikat ini bapak ibu sekalian pelajaran bagi kita untuk mencapai haki-hakikat supaya batin kita tenang kita akan memuji dan bersyukur kepada Allah dibalik ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita nggak pahit lagi ibadah itu manis adanya ketika sujud meneteskan air mata ketika kita baca Quran meneteskan air mata bahkan Nabi sallallahu alaihi wassalam dibalik setiap sholat menjadi tenang hatinya Nabi sallallahu alaihi wassalam merintahkan kepada beliau ya Bilal arih nebis sholat Wahai Bilal tegakkan sholat supaya batinku tenang relax tenang hatiku kita setelah sholat jadi tenang hati kita Nah kalau sholatnya bener hatinya ikut sholat hatinya hudurul kolbima Allah hadir hati bersama Allah hatinya asyidku membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan ketika lisan kita Allahu Akbar Allah yang maha besar hati kita merasakan bahwa Allah benar-benar yang maha besar maka setelah sholat sedang sholat dan setelah sholat akan mendapatkan rohah ketenangan relaksasi dibalik ibadah sholat tenang kalau sudah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang disebut dengan hakikat sekarang Bapak Ibu sekalian Imam Malik imatul mazahib salah satu imam dari madhab yang empat mengatakan man tasawwafa walam yatafakoh pakod tazandako barang siapa yang bertasawuf tapi melemparkan pikih tidak mengamalkan pikih maka dihukumi orang zindik zindik itu kebatinan ya datang sholat hai ala sholat asal hatinya hanya saja iling eling katanya udah enggak sholat Nah itu namanya apa orang zindik bertasawuf tapi meninggalkan fi fikih waman tapakoha walam yatasawaf barang siapa yang berpikih tapi melemparkan ilmu tasawuf tidak mengamalkan ilmu tasawuf pakod tapasako maka dihukumi orang fasik waman jama'abainahuma fakod tahakkoko barang siapa yang menggabungkan dua-duanya ilmu pikih dan ilmu tasawuf itulah yang hak itulah yang benar inilah kaul Imam Malik rahimahullah hadirin walhadirat rahimahumullah mari kita lihat perjalanan Isra dan Mi'raj yang pertama adalah Nabi yang menceritakannya kepada para sahabat sebelum proses Isra dan Mi'raj ada satu peristiwa yang penting bagi kita dimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam dadanya dibelah kembali dioperasi dadanya nah ini yang kesekian kalinya sebab di usia empat tahun Nabi dioperasi lagi hatinya oleh siapa gurunya siapa guru Nabi Jibril salallahu alaihi wassalam di malam itu Jibril alaihi salam membedah dada Nabi salallahu alaihi wassalam lalu hati Nabi dikeluarkan kemudian dibersihkan dalam satu wadah yang isinya adalah air jam-jam kata Jibril alaihi wassalam aku bersihkan Wahai Muhammad hati tempat diamnya setan Oh jadi di hati manusia itu ada tempat diamnya setan Al-Quran menyebutkan wa maya shu'an dikrirrohman nukoi yudlahu syaitanan firman fahuwa lahu korin barang siapa hatinya berpaling dari Allah Hai hatinya lalai dari Allah tidak zikir kepada Allah di saat hati lalai dari Allah tidak zikir kepada Allah nukoi yudlahu syaitanan kami firman Allah akan berikan kuasa kepada setan bahwa lahu korin dan syaitan itu akan menjadi korin menjadi sahabatnya nah ini kalau manusia sudah hatinya diisi oleh syaitan maka tergantung syaitannya mau disuruh apa saja akan mau kalau syaitan sudah masuk ke dalam hati maka akan masuk majrodam kepada seluruh peredaran darah kita ke mata ke telinga ke tangan ke kaki semuanya digerakkan oleh syaitan Hai nah hati ada disitu tempat diamnya setan jadi manusia yang lalai dari Allah maka setan akan menjadi korinnya menjadi setan korin setan yang menjadi sahabatnya maka oleh sebab itu bapak-ibu sekalian maka hati kita berzikir kepada Allah setan itu akan lari dalam kitab al-anwar al-kudsiah kadang-kadang Syekh Abdul Wahab Asya'roni dalam bab zikir dalam bab zikir bapak-ibu sekalian ketika zikir berjamaah maka dianjurkan supaya zikir jahar rob usawd sabda nabi rob usawd itu mengeraskan suara zikir zikirnya jangan khopi jangan samar-samar atau jangan sir di hati tapi jahar rob usawd kata Syekh Abdul Wahab Asya'roni ketika seseorang berzikir kepada Allah mengeraskan suaranya dikeraskan suaranya maka syaitan itu akan lari terbirit-birit saking takutnya dengan suara zikir sampai larinya itu terkentut-kentut nah bapak-ibu sekalian pernah denger gak kentut setan pernah gak denger setan kentut nah kata Syekh Abdul Wahab Asya'roni ketika setan mendengar kalimah zikir zikirnya dikeraskan maka setan akan lari dari orang itu sampai terkentut-kentut saking apanya saking takutnya dengan kalimah zikir Oh jadi kalau mengusir setan zikir kepada Allah maka nabi bersabda adhikru hisni zikir adalah bentengku barang siapa yang masuk ke bentengku Allah akan jaga dari segala musuh-musuh kuncinya adalah hati zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirat rahimakumullah mari kita lihat sebelum dilanjutkan dua jalan ini jalan syariat dan jalan torekat semua para ulama ulamaul muslimin para ulama dari zaman ke zaman dari ulamanya sahabat ulamanya tabi'in ulamanya atbau tabi'in ulama salab ulama kholab semua bapak ibu sekalian menjalankan dua perjalanan ini kita lihat Syekh Abdul Wahab Asya'roni dalam kitab al-anwar al-kudsiya sebul membahas kitab tersebut beliau menulis tarjamah beliau biografi beliau beliau menjelaskan rihlah ilmiah perjalanan mencari ilmunya sebelum menjadi ulama besar bagaimana rihlah ilmiahnya beliau menjelaskan bahwa beliau belajar kepada ulama-ulama Zohir diantaranya adalah Imam Jaluddin Asyuti seorang imam dalam madhab syafi'i itulah guru Syekh Abdul Wahab Asya'roni kemudian kepada Syekh Jakaria al-ansuri apa yang dipelajari ilmu-ilmu yang Zohir kemudian beliau mengatakan dalam tarjamahnya beliau kemudian aku suluk torikoh kemudian aku suluk torikoh artinya menjalankan ilmu perjalanan dan yang kedua perjalanan tarekat tahta tarbiyah dibuah bimbingan Syekh Ali al-khawas radiyallahu'an hai sukanah Syekh Ali al-khawas mi'rojan wa sulamah ma so'ada alaihi ila abwabil padh sehingga Syekh Ali al-khawas bagaikan tangga bagi Syekh Abdul Wahab Asya'roni kolbunya rohaninya naik ke langit sampai Allah berikan pintu-pintu putuh terbukanya mata hati nah jadi ulama menjalankan dua jalan torikoh syariat menjalankan syariat dan menjalankan tari torikoh maka Syekh Abdul Wahab Asya'roni radiyallahu'an beliau suluk torikoh dibawah bimbingan Syekh Ali al-khawas radiyallahu'an Syekh Ali al-khawas ini menjadi mi'rojahu menjadi tangganya tangga rohani sehingga Allah berikan ila abwabil pad dibukakan mata hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bapak ibu sekalian contoh-contoh bagi kita ya fara ulama yang benar-benar menjalankan dua jalan jalan syariat dan jalan tori torikoh nah kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum proses isro dan mi'raj dibelah dadanya dikeluarkan hatinya lalu kata Jibril aku keluarkan kotoran-kotoran dari hatimu tempat diamnya syetan maka hati Nabi itu bersih dari tempat diamnya syetan lalu setelah itu hati Nabi dimasukkan kembali dengan ilmu dan hikmah inilah awal sebelum terjadinya proses isro dan mi'raj apa yang dimaksud membersihkan hati maka dalam ilmu tasawuf disebut torikotu tazkiyatinaps metode membersihkan jiwa membersihkan hati dari seluruh penyakit-penyakit hati itifak semua para ulama hukumnya wajib jadi para ulama itifak konsensus bahwa tazkiyatinaps pembersihan hati dari seluruh penyakit-penyakit hati hukumnya wajib ini Bapak Ibu sekalian dari kisah isro dan mi'raj kita mengambil pembelajaran wajib kita membersihkan hati Imam annawawi ad-dimashki rahimahullah dalam kitab al-makosid annawawiyah di bab ketiga beliau menjelaskan tentang torikotu tazkiyatinaps metode pembersihan jiwa ini jiwa kolbu kita Bapak Ibu sekalian bisa berpenyakit Al-Quran suruh al-baqarah fiqulu bihim marod di hati mereka ada penyakit ternyata penyakit hati ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Corona betul nggak coba Bapak Ibu sekalian kita akan buka sedikit ini yang disebut dengan penyakit hati dan bahayanya penyakit hati lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit-penyakit fisik penyakit jantung penyakit apa lagi yang berbahaya apa penyakit jantung penyakit apa lagi paru-paru organ-organ tubuh manusia yang sangat vital Nah kalau sudah kena sangat berbahaya tapi penyakit hati jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit-penyakit fisik dengan penyakit jantung penyakit ginjal jauh lebih berbahaya maka Imam Al-Ghujali menulis satu kitab namanya kitabul arba'in kitabul arba'in menjelaskan salah satunya tentang penyakit-penyakit hati manusia dan penyakit hati manusia ini wajib untuk dibersihkannya apa saja zaman sekalian yang pertama namanya penyakit hasad apa hasad itu kaitan dengan hablu minanas hasad itu iri dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain tetangga beli para bola dia beli paramek tetangga beli mobil dia yang panas dingin biasanya penyakit hasad ini yang satu level di pasar tukang emas dengan tukang emas di pasar tukang beras dengan tukang beras yang satu ngantri konsumennya yang satu sepi kata yang sepi jangan-jangan punya pabrik tuyul ini tahu kan kenapa karena hasad jadi penyakit hasad dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain maka hati-hati Bapak Ibu sekalian Nabi bersabda iya kumwal hasad innal hasad yakulul hasanat kamata kulunar al-hatab hindarilah penyakit hasad takutilah penyakit hasad sesungguhnya hasad itu akan menghamuskan kebaikan-kebaikan seperti api yang yang melalap kayu-kayu bakar jadi orang-orang yang punya hasad akan menghabiskan amal ibadah kita seperti api yang akan menghabiskan kayu bakar walaupun banyak walaupun menggunung makanya Bapak Ibu sekalian ini penyakit hasad ini berbahaya maka ada kisah ini kisah mau denger nggak Bapak Ibu-Ibu dimana ada dua ustad ini yang satu ustad kena penyakit hasad yang satu ustad diundang terus sama Sang Raja giliran ustad ustad yang satu lagi hasad satu waktu si ustad itu satu telah menyampaikan tausiyahnya di hadapan Sang Raja ketika keluar datanglah si ustad yang apa yang hasad itu kemudian menemui Sang Raja lalu membisik kepada Sang Raja Wahai Tuan Raja ustad yang menyampaikan nasihat itu adalah mengatakan kepada saya bahwa Sang Raja Tuan Raja ini mulutnya bau kalau nggak percaya coba lihat besok pasti ketika berdekatan dengan engkau pasti si ustad itu akan menutup hidungnya karena merasakan bau akhirnya Bapak Ibu sekalian penasaran si Sang Raja besoknya diundang lagi pas mau diundang nyampe ke istananya maka si ustad yang hasad itu manggil ke rumahnya eh ke sini kawan itu ya kemudian suruh ke rumah di rumah langsung disiapkan hidangan makanan nasi dengan petai dan jengkol Wah ini favorit santri makan saja namanya ustad yang soleh atau nggak ada curiga nggak ada buruk sangka makan saja setelah makan aduh kan mau menyampaikan tausia di hadapan Sang Raja gimana ini mulut bau akhirnya Bapak Ibu sekalian pergilah si ustad yang soleh itu menemui Sang Raja kemudian menyampaikan nasihat kata si Sang Raja bener nggak ya si ustad ini menyebutkan bahwa mulut saya bau di dekati saja pasti dekati oleh Sang Raja maka si ustad yang soleh itu tahu diri karena baru makan apa jengkol dan petai akhirnya menutup mulutnya kata Sang Raja bener ini ustad ternyata dia menganggap bau mulutku udah akhirnya kata Sang Raja bikin memo ditulis dalam memo ini barang siapa yang datang kepadamu maka penggalah lehernya maka surat itu dibungkus ditutup dengan amplop lalu Hai ustad berikan ini ke menteri anu kau akan diberikan hadiah banyak si ustad karena ustadnya bukan ustad amplop ya biasa-biasa aja kemudian di tengah jalan ditunggu-tunggu sama si ustad hasad saya disuruh sama raja ke menteri anu kalau aku berjumpa dengan menteri itu dan menyerahkan amplop ini aku akan diberikan hadiah besar oleh menteri itu kata si ustad hasad bagaimana udah sama sama saya aja dah sama saya aja dah karena hasad melihat isi amplopnya akhirnya berangkatlah si ustad yang hasad itu membawa amplop ke satu menteri ketika dibaca oleh menteri itu dibuka barang siapa yang membawa surat ini penggal kepalanya dan bawa kepalanya di hadapanku itu bapak-ibu sekalian pas dibuka surat itu langsung si ustad yang hasad itu dipenggal lehernya lalu kemudian lehernya kepalanya diserahkan kepada sang raja sang raja kaget kok kenapa jadi kepala yang ini kok kenapa jadi kepala ustad yang ini maka akhirnya ketahuanlah orang yang hasad itu akan habis dengan hasadnya sendiri mempitnah mengkibah karena hasad maka inilah penyakit yang berbahaya amal kebaikannya habis dengan hasad yang ada dalam hatinya maka oleh sebab itu wajib hukumnya membersihkan penyakit hasad di dalam hati kita cek cek sesama ya menantu kalau di masyarakat dengan tetangga kalau tukang dagang dengan tukang datang kalau kiai dengan kiai kalau ustad dengan ustad cek hatinya adanya penyakit hasad nah kalau ada bersihkan bersihkan hati kita ya maka Nabi memberikan tips bagaimana cara membuang penyakit hasad berdoa kepada Allah bagaimana cara berdoanya Allahumma jidhu min fadlik ketika kita melihat tetangga kita beli rumah ngebangun rumah beli mobil baru Allahumma jidhu min fadlik ya Allah berikan tambahan kepada orang itu dari karuniamu wa'atini abdulamin hu dan berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kau berikan kepadanya nah inilah do dengan doa supaya penyakit hasad kita hilang ya jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya Allah tambahkan dari karuniamu kepada orang itu dan berikan kepadaku yang lebih lebih baik dibandingkan kepada yang kau berikan ke kepadanya hilang penyakit hasad kita ya orang lain bahagia akan ikut bahagia jangan SMS seneng melihat orang susah susah melihat orang seneng nah ini tanda hatinya punya penyakit hasad maka penyakit hasad ini akan melahirkan penyakit-penyakit yang lain ya mempitnah menggibah menjatuhkan nama baik orang lain maka oleh sebab itu inilah bahayanya penyakit apa hasad maka ibadah kita tidak akan khudurul Qabi tidak akan hadir hati kita bersama Allah kenapa karena kotoran dalam hati kita ini penyakit hasad penyakit yang ada di masyarakat termasuk di tengah-tengah kehidupan persaingan ekonomi status sosial penyakit hasad ini sangat berbahaya maka oleh sebab itu wajib hukumnya untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hasad yang kedua penyakit hati adalah Ria ketika beribadah ingin dinilai oleh orang lain ingin disebut soleh oleh orang-orang lain maka Rasulullah s.a.w.t mengisahkan yukdo yawmal kiamati salatah nanti di hari kiamat ada tiga kelompok yang dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelompok yang pertama dipanggil oleh Allah wahai pulan datang ke sini kemudian Allah menjelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika di dunia dan orang itu mengakuinya lalu Allah bertanya untuk apa nikmat itu hai pulan si pulan menjawab nikmat yang kau berikan kepada aku ketika di dunia dulu aku datang ke medan perang jihad di jalan engkau kemudian sampai akit terbunuh di medan perang maka Allah menjawab kathabda dusta engkau engkau datang ke medan perang bahkan sampai mati terbunuh di medan perang engkau tidak karena aku tapi engkau liyukola ingin disebut sebagai pahlawan disebut oleh orang lain sebagai si pemberani hei malaikat maka lemparkan orang ini ke dalam api neraka ini kelompok yang pertama bayangkan bapak ibu sekalian sudah ke medan perang terbunuh tapi ujungnya masuk neraka kenapa hatinya busuk hatinya terkena penyakit apa ria nah ini harus dibuang ketika beribadah karena engkau ya Allah yang kedua dipanggil lagi kemudian Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang itu orang itu pun mengakuinya lalu Allah bertanya untuk apa saja nikmat yang aku berikan kepadamu maka orang itu menjawab nikmat yang kau berikan kepada aku dulu ketika aku di dunia aku belajar ilmu kemudian aku mengajarkan ilmu dan aku membaca Al-Quran Allah menjawab kathabda dusta engkau bohong engkau engkau mencari ilmu dan mengajarkan ilmu engkau membaca Al-Quran liukola Korean liukola Aliman hatimu bukan karena aku tapi engkau ingin disebut sebagai orang Alim orang yang pandai membaca Al-Quran hei malaikat seret orang ini lemparkan ke dalam api neraka itu kedua sudah belajar sudah mengajar membuat pesantren membangun madrasah tapi hatinya busuk hatinya ingin disebut oleh sesama manusia oleh orang lain sebagai orang Alim sebagai orang kori yang pandai membaca maka ujungnya adalah neraka dipanggil lagi orang yang ketiga Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan ketika di dunia maka orang itu mengakuinya lalu Allah bertanya untuk apa-apa yang kau kerjakan dengan nikmat itu maka orang itu menjawab aku menginpakan hartaku membangun masjid membangun madrasah membangun pesantren menolong yang yatim yang miskin Allah menjawab kathabda dusta engkau engkau menginpakan hartamu bukan karena aku tapi liukola jawadan supaya engkau disebut oleh orang lain sebagai orang yang dermawan hei malaikat busur orang ini lemparkan ke dalam api neraka inilah tiga contoh bapak ibu sekalian tiga kelompok yang terkena penyakit riak dalam beribadah beribadah makasih ibn ato'illah as-sakandari rahimahullah memberikan tipsnya bagaimana caranya menghilangkan penyakit riak goyib nadharul khalqi ilaiq binadharillahi ilaiq hilangkan pandangan orang lain kepadamu cukuplah puas dengan pandangan Allah kepadamu jangan gila hormat jangan gila penghormatan orang lain cukuplah Allah yang melihat kepada kita jangan amal kita ingin dilihat oleh orang lain cukuplah Allah yang memandang amal kita wajib'an ikbalihim alaika bisyuhudi ikbalihi alaik maka gantilah buanglah hilangkanlah perasaan perhatian orang lain kepadamu cukuplah Allah yang memperhatikan kepadamu wakapa billahi hasibah cukuplah Allah yang menilai amal-amal kita gak butuh dengan penilaian manusia bapak ibu sekalian kalau kita dipuji oleh orang lain paling disebut jempol wah hebat wah orang soleh selesai capek kita sudah beramal semata-mata ingin dapat pujian orang lain orang lain hanya memuji bagus tepuk tangan selesai maka cukuplah Allah yang memandang kepada kita cukuplah Allah yang menyaksikan amal kita karena Allah yang akan membalas amal-amal kita maka hilanglah penyakit ria dari hati kita karena Allah yang cukup dirasakan memperhatikan amal-amal kita hadirin wal hadirat rahimahkumullah nah ini yang kedua ini penyakit apa penyakit hati penyakit hati yang sangat berbahaya kita seperti banyak amal tapi ternyata kalau amal itu ria maka Allah akan lemparkan ya Allah akan lemparkan amal itu ke wajah kita nanti di hari kiamat maka oleh sebab itu kita latih tadi Syekh ibn al-ta'ilah dalam hikamnya cukuplah Allah yang memperhatikan amal kita kita ingin dipuji oleh Allah kita ingin dapat perhatian dari siapa Allah subhanahu wa ta'ala walaupun harus bangun sepertiga malam kalau kita hati kita sudah merasa cukuplah Allah yang memperhatikan kita kita akan bangkit kita akan bangun cukuplah Allah yang menyaksi dan memperhatikan amal kita di saat dingin kita akan bangkit untuk tahajud nah inilah kekuatan ketika hati kita tidak digerogoti oleh penyakit ria ini kemudian yang ketiga yang ketiga penyakit hati itu adalah al-hiknu kebencian nah maka orang yang belajar tasawuf bapak ibu sekalian gak ada waktu untuk membenci orang lain orang yang benar belajar tasawuf tidak ada ruang dalam hatinya untuk membenci orang lain apapun alasannya selalu baik sangka kepada orang lain maka orang yang bersih hati dari buruk sangka mahal sekali dikisahkan bapak ibu sekalian satu waktu nabi dengan para sahabat di dalam mesjid sedang menyampaikan ilmu datanglah orang yang sudah paruh tua masuk ke mesjid kemudian di wajahnya ada bekas wudunya basah kemudian gamisnya pun basah kemudian nabi menunjuk kepada orang itu hei sahabat yang lain tahukah kamu bahwa orang itu adalah ahli surga oh semua sahabat kaget pingin tahu siapa orang itu apa amalannya sampai nabi menyatakan ahli surga sebab ucapan nabi itu adalah khobar sodik beritanya pasti benar tidak ada nusta bagi nabi kalau nabi mengatakan orang itu ahli surga pasti jadi ahli surga akhirnya diantara sahabat ini ada yang penasaran bapak ibu sekalian seperti apa sih amalnya akhirnya minta izin ke sahabat yang disebut ahli surga itu pingin nginep di rumahnya ingin tahu ibadah sepertiga malamnya itu apa sebab salah satu waktu yang paling istimewa adalah sulusulail sepertiga malam maka itu menjadi ukuran seperti apa sih tahajudnya seperti apa kiamulelnya akhirnya diizinkan tidur bapak ibu sekalian setelah tidur bangun sepertiga malam si sahabat yang disebut ahli surga pun bangun tapi tahajudnya gak 100 rokaan ya biasa sajalah 8 rokaan sahabat ini bingung ahli surga tapi kok sama seperti saya ibadah tahajudnya cuma segitu akhirnya di siang harinya penasaran juga sampai akhirnya tiga malam si sahabat itu nginep ingin memastikan seperti bagaimana solat malamnya ibadah malamnya ternyata di tiga malam itu masih sama juga gak ada yang istimewa sama seperti sahabat yang lain kalau tahajudnya masih 8 rokaan akhirnya bapak ibu sekalian membuka dirilah si sahabat itu bahwa dirinya ingin tahu karena engkau disebut sebagai ahli surga tapi aku melihat tiga malam tidak ada keistimewaan di solat malammu maka si calon ahli surga itu tersenyum kalau nabi sudah mengatakan aku adalah ahli surga aku akan menyampaikan kepadamu apa sih sebetulnya apa yang aku amalkan amalan zohir tahajud baca kuran sama saja seperti kalian tapi alhamdulillah aku diberikan hati yang bersih dari buruk sangka kepada sesama orang yang beriman kaget si orang itu ternyata itulah yang langka itulah yang mahal menjaga hati dari buruk sangka susah apa berat susah apa mudah susah orang lain beli mobil baru dari mana ya uangnya ada aja suuzon buruk sangka kotoran-kotoran hati maka si sahabat yang disebut calon penghoni surga itu ternyata pandai menjaga hati dari keburukan hati dari buruk sangka hati kepada sesama orang yang beriman mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah bapak ibu sekalian hadirin wal hadirat rahimakumullah kemudian ini yang terakhir saja penyakit hati namanya hubud dunia apa hubud dunia itu gila dengan dunia maka bagaimana cara cara membersihkan dari hubud dunia hati kita harus zuhud dari dunia apa zuhud zuhud itu bukan berarti harus miskin zuhud itu bukan berarti meninggalkan pekerjaan yang dimaksud zuhud adalah membersihkan hati dari dunia kosong hatinya dari dunia itulah orang zuhud harta digenggam jabatan dipegang tapi hatinya kosong dari dunia dan jabatan kosong dari makhluk ini yang mahal bapak ibu sekalian contoh nabi sulaiman diberikan kekayaan yang besar kekuasaan yang besar termasuk istananya tidak akan ada yang bisa membandingi setelahnya tapi bagaimana hati nabi sulaiman hatinya tidak ada dunia hatinya selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang paling rugi bapak ibu sekalian sudah miskin harta gak punya termasuk jabatan tapi hatinya penuh dengan dunia itu orang yang paling apa rugi dua belas keliling rugi dua belas keliling hatinya tuh duit duit kayak marmut kayak marmut itu kan bunyinya duit duit kasih rumput diem rumput habis duit duit nah orang hatinya duit aja lagi sholat pun duit saja yang kebayang tuh dunia saja tapi duitnya gak ada yang hebat itu dunianya banyak berlimpah tapi di hatinya tidak ada dunia itulah yang disebut dengan juhud makanya Syekh Abu Hasan as-sadzili mursyid beliau mursyid yang diberikan kekayaan banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai di Mesir ketika itu ada satu kendaraan kuda saking hebatnya kuda itu mahal harganya bapak ibu sekalian sampai Raja Mesir pun gak kebeli dengan kuda itu maka Syekh Abu Hasan as-sadzili mampu membelinya satu waktu Syekh Abu Hasan as-sadzili ngasih ceramah di hadapan murid-muridnya beliau mengenakan selendang yang paling mahal sekali di toko ada satu muridnya yang anteng aja lihat apa lihat selendang gurunya yang ada di di apa nih di pundaknya lalu ada sejarakan juhud tapi engkau sendiri gak juhud buktinya selendangmu itu adalah selendang yang mahal jadi si santri itu tahu selendang yang mahal maka Syekh Abu Hasan as-sadzili menjawab dengan senyum hei muridku aku benar mengenakan selendang yang paling mahal tapi selendangku tidak ada di hatiku engkau yang tidak memiliki selendang mahal tapi selendangku ada di hatimu mana yang juhud mana yang tidak juhud santri yang gak juhud gak punya selendang tapi selendang gurunya ada di hatinya pingin sekali pingin sekali gitu nah itu yang gak juhud udah gak punya kubu dunia lagi Syekh Abu Hasan as-sadzili memiliki kekayaan hatinya juhud nah ini bapak ibu sekalian maka kalau lihat para sahabat konsep juhud sehingga para ulama di zaman sahabat tabiin mengarang kitab khusus sebab juhud dari dunia saking juhudnya dari dunia mereka menginpakan hartanya bahkan ada yang seluruhnya termasuk tiga yang paling dicintai oleh beliau salah satunya adalah menginpakan semua hartanya kehadapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah orang-orang yang juhud besok harinya usaha diganti lagi oleh Allah datangkan lagi rezekinya oleh Allah dikeluarkan itu bukan habis tapi didatangkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang yang juhud maka bapak ibu sekalian umat ini akan terlindas umat ini akan menjadi makanan bulan-bulanan umat yang lain nabi bersabda apabila umat ini terkena penyakit wahan penyakit yang mematikan mal wahnu ya rasulullah apa yang disebut wahan itu ya rasulullah hubu dunia wa karohiyatul maut nabi bersabda yang menghancurkan umat ini adalah ketika umat ini dilanda penyakit hati namanya hubu dunia wa karohiyatul maut dan takut mati agama dibiarkan kenapa? hartanya tidak mau diimpakan di jalan Allah pondok pesan dan tidak dibantu madrasah tidak dihidupkan karena pelit bin bakhil bin koret buntut kasiran agama lemah karena orang-orang yang diberikan kekayaan Allah tidak mengimpakan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah kondisi umat yang akan lemah menjadi bangsa dari bangsa-bangsa yang lain seperti hari ini kita merasakan coba lihat di timur tengah bapak ibu sekalian negara yang maju-maju yang seperti palestina seperti penjara terbuka di dunia yang di yaman kekacauan di beberapa negara islam inilah kondisi karena hati terjangkit penyakit hati hubu dunia wa karohiyatul cinta dunia dan takut mati nah inilah bapak ibu sekalian tazkiyatunaps wajib kita membersihkan hati caranya adalah muhasabah introspeksi diri kritik diri kita kita sering mengkritik orang lain kritik hati kita ada apa dalam hati kita apakah penyakit penyakit hati itu masih ada dalam hati kita inilah para ulama itipak semua wajib hukumnya tazkiyatunaps membersihkan kolbu kita dari penyakit penyakit hati tersebut inilah yang disebut dengan perjalanan tarekat seperti sebelum isro dan mi'raj maka kembali isro adalah perjalanan syariat mi'raj adalah pelajaran perjalanan tori nah maka kita bersihkan hati kita kemudian dalam bertarekat itu wajib kita berialdoh dan mujahadah bukan sebatas baca kitab-kitab tasawuf tetapi para ulama supi mengatakan ilmu kami kata para ahli supi bukan teori ke teori bukan katanya dan katanya bukan hanya baca kitab akan tetapi ilmu kami adalah buah dari amal buah dari rialdoh dan mujahadah menjadilah ilmu apa yang disebut dengan rialdoh hati yang harus selalu dihidupkan apa yang disebut mujahadah nafsu kita yang harus selalu ditundukan dua hal inilah yang harus kita jalankan itulah namanya jalan toriqoh jadi jalan toriqoh adalah proses melaksanakan rialdoh dan mujahadah rialdoh menghidupkan hati kita hati yang hidup kapanpun dan dimanapun berada hatinya zikir kepada Allah kemudian mujahadah adalah menundukan hawa hawa nafsu kita maka hadirin wal hadirat rahimakumullah inilah yang disebut dengan makna isro dan mi'raj maka ujungnya Allah akan berikan hakikat apa yang disebut dengan hakikat riqotul hijab hakikat yang pertama adalah tipisnya penghalang hati antara kita dengan Allah jadi untuk melacak Allah menentukan Allah tersambungnya kepada Allah bukan dengan akal fikiran tetapi dengan hati alatnya adalah kolbu alatnya adalah hati maka hati harus dibersihkan supaya hati kita nyambung kepada Allah jadi ada alatnya itulah kolbu kita itulah hati hati kita maka hati ini harus dirawat dan dijaga jadi hatilah yang akan mendeteksi terhubung tersambung kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan akal kita tapi dengan kolbu dengan hati kita hadirin wal hadirat rahimakumullah jadi hakikat yang pertama adalah rikotul hijab binal abdi warrabi tipisnya jarak tipisnya penghalang antara hati hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka itulah yang disebut dengan antabudallah ka'annaka taruh fa'ilam takun taruh fa'innahu yaruh jadi ketika beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah saking tipisnya hijab atau penghalang binal abdi warrabi antara hamba dengan Allah atau pa'ilam biastati belum bisa pa'innahu yaruh sesungguhnya Allah selalu menatap kita hati merasakan selalu diawasi oleh Allah itulah yang disebut dengan murokoh murokobah mau kemana saja jam 3 malam ketika sendirian hati kita merasa yang keduanya adalah Allah hati menyaksikan Allah hati merasa hadirnya Allah inilah yang disebut dengan ihsan murokoh murokobah itu yang pertama jadi hakikat yang pertama adalah tipisnya jarak tipisnya penghalang antara kolbu hamba dengan Allah yang kedua adalah tahliyatu naps dibersihkannya hati kita dari penyakit-penyakit hati lalu yang ketiga adalah tashilu to'ah wal ibadah ini baru dimudahkan ta'ab kita kepada Allah enteng ibadah itu ya norolong itu ibadah kepada Allah gak berat gak pahit tapi mudah sekali tashilu to'ah wal ibadah hakikat yang ketiga adalah dalam kitab tanggurul kulum fi mu'amalati alamil guyum Syaih Muhammad amin al-Qurdi asyafi rahimullah Allah mengatakan yang ketiga adalah tashilu to'ah wal ibadah dimudahkannya ta'ab dan ibadah kepada Allah enteng enteng ibadah itu kemudahan dalam beribadah maka kita akan merasakan ibadah itu adalah bukan kemampuan kita tapi ibadah itu adalah ta'ab itu adalah anugerah dari Allah jadi kalau kita masih ibadah kita merasa kita mampu maka belum disebut ibadah dan ta'at tapi ta'at itu adalah ketika hati merasakan dimampukannya ta'at ini adalah karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala hadirin wal hadirat rahimakumullah itu saja yang bisa disampaikan di malam memperingati isro wal mi'raj ini mudah-mudahan kita bisa isro dan mi'raj ini isro artinya menjalankan perjalanan syariat menjalankan fikih dan mi'raj artinya menjalankan perjalanan tarekat mudah-mudahan Allah berikan hakikat kepada hati kita semua amin ya rabbal baik bapak ibu sekalian sebelum kita berdoa mari kita muhasabah terlebih dahulu pejamkan kedua matanya ibu sekalian waktu terus berjalan tanpa henti semakin dekat dengan ajal kematian kita bukan semakin menjauh bukan bertambah umur kita tapi semakin berkurang umur kita iqtara balin nasih hisabuhum bahum pigoplatim mu'ridun semakin dekat dengan hisaban manusia tapi kebanyakan manusia hatinya lalai dari Allah kemudian berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita lahir ke dunia ajal kematian kita telah diletapkan oleh Allah setiap hari ada malaikat yang mencium ubun-ubun kita untuk memastikan berapa lagi sisa umurnya malaikat terheran-heran terkaget-kaget melihat seseorang ketika dicium ubun-ubunnya hanya tinggal beberapa hari lagi tapi orang yang bersangkutan masih ketawa-ketawa hatinya lalai dari Allah seolah-olah kematian tidak akan menghampiri dirinya kulunapsinda ikotul maut setiap diri akan merasakan kematian inna lillahi wa inna ilahi roji'un inilah kalimah yang biasa kita baca ketika orang lain meninggalkan dunia ini satu saat kalimah itu akan dirasakan oleh diri sendiri sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah di hari itulah Allah pisahkan suami dengan istrinya demikian pula sebaliknya orang tua dipisahkan dengan anak-anak yang dicintainya pengusaha akan berpisah dengan perusahaannya pejabat akan berpisah dengan jabatannya kita akan menjadi jenajah hari ini kita mendengarkan berita kematian orang lain besok atau lusa berita kematian itu akan menyebut nama dan identitas kita hari ini kita memandikan jenajah orang lain keluarga kita besok atau lusa kita akan dimandikan jenajah kita oleh keluarga kita hari ini kita membungkus jenajah orang lain dengan kain putih yang sederhana besok atau lusa jenajah kita yang akan dibungkus dengan kain putih hari ini kita mensalatkan jenajah orang lain besok atau lusa jenajah kita akan disalatkan oleh orang lain orang yang paling menyesal di saat itu adalah jenajahnya dibawa ke masjid tapi sepanjang hidupnya belum pernah masuk ke masjid jenajahnya disalatkan oleh orang lain tapi dirinya sepanjang hidupnya tidak pernah menegakkan solat itulah orang yang paling menyesal di saat kematian itu kemudian jenajah itu dibawa ke pekuburan nabi bersabda si mahit yang banyak dosanya menjerit-jerit wahai pulan jangan bawa aku ke tempat itu ternyata tempat lubang lahatnya adalah kempulan api neraka orang yang membawa jenajah itu tidak pernah mendengarnya terus saja membawanya dan dimasukkan ke lubang lahat diuruk sampai rata dikubur dengan tanah sampai rata lalu mereka mendoakan dan meninggalkan terumpahnya akan terdengar oleh si mahit terdengar tiga kali datanglah malikat munkar dan nakir yang akan meminta pertanggung jawaban kita inilah yang disabutkan oleh nabi innakum lau ta'lamuna ma'a'lam ladoh hiktum kolila wa laba kaitum kathiroh seadanya kalian wahai para sahabat mengetahui apa yang aku ketahui hari esok hari esok ada kematian hari esok ada alam kubur hari esok ada pembalasan kalian akan sedikit tertawa dalam kehidupan dunia ini akan banyak menangis memperhatikan apa yang akan terjadi hari esok kehidupan dunia tidak sekejap namanya juga dunia artinya dekat hanya sekejap kehidupan dunia kenikmatannya pun hanya sejengkal tapi banyak manusia yang tertipu dengan kesenangan dunia ini wa mal hayatu dunia ila mata ul gurur lupa akan Allah lupa akan hari akhirat melupakan akhiratnya padahal akhirat itu adalah tempat pembalasan Allah yang abadi dan sempurna manusia terlupakan karena kesenangan duniawi yang sesaat karena permainan dunia yang menipu Imam Hasan al-Basri mengatakan dunia dunia itu lebih menyihir dibandingkan dengan harut dan marut harut dan marut harut dan marut bisa menyihir orang memisahkan antara suami dan istri tapi dunia 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 itu bisa memutuskan memisahkan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang mulia ini bapak ibu sekalian mari hadirkan hatinya merasa ditatap oleh Allah merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al istidadu lil mawt qobla nuzuliha persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba imam as-safiq mengatakan ketika seseorang mendapatkan hakikat ke dalam hatinya maka dalam benak pikirannya adalah hari esok adalah kematian hari ini adalah persiapan kematian periksa bekal kita periksa hati kita itulah dua yang akan kita bawa pulang kepada Allah yaumala yang fa'umalu wala banun ilaman atallah habikul bin salim di hari tidak ada manfaatnya anak-anak tidak ada manfaatnya harta kecuali orang yang pulang kepada Allah membawa hati yang selamat selamat dari dosa di masa lalu selamat dari penyakit-penyakit hati periksa hati kita ada apa dalam hati kita bersama siapa hati kita selama ini sudahkah hati merasa bersama Allah atau hati kita masih dikuasai oleh dunia dan makhluk kita akan menghadap kepada Allah kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini dunia ini adalah tempatnya ujian darul ibtila wal fitan tempatnya ujian dan fitnah akhirat adalah darul jajak tempatnya pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala ayo kita beramal seberamal itu akan dibalas oleh Allah walaupun sebesar biji sawi wal qabru sundukul amal alam kubur adalah petinya amal kita dimana semua orang ketika kematian tiba akan membuka petinya masing-masing ada yang ruhnya muadabah disiksa oleh Allah semua keburukan dan kejahatan akan diciptakan menjadi makhluk yang menakutkan dan menjijikan menemani dalam alam kubur yang entah berapa ratus tahun nanti sebaliknya bacaan-bacaan Quran bacaan-bacaan wirid akan menerangi alam kubur kita menjadi terang-benderang jangan lupakan mari kita persiapkan kematian kita supaya kematian indah supaya kematian kita kematian husnul khotimah ukir akhirat kita yang abadi itu dengan amal soleh yang ikhlas baik diam sekalian mari angkat kedua tangan kita kita berdoa kepada Allah di tempat yang mulia ini di majlis yang mulia ini Allah kuburkan doa kita diaminkan oleh para malaikat sayyara dimana Allah tugaskan para malaikat sayyara untuk berkumpul di majlis dikir dan mengaminkan apa yang menjadi permohonan hamba-hamba yang duduk di majlis ilmu dan duduk di majlis dikir Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad wa salim wa radhiallahu tabaroka wa ta'ala an kulis sohabati rasulillahi ajmain Allahumma ja'alna hadina mahdiyin go radhalina wa la mudillin barun rahimun jawadun karim Allahumma abtah alayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin ilahana zawiknaya zal jalali wal ikram ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik pi tajalliatika bi anzomatika wa kibriya'ik kamadza waktadhalik nabiyyaka sayyidina wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wasalam ya rob ampuni seluruh dosa-dosa kami ya rob ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami kezoliman yang diperbuat oleh mata kami melihat apa yang kau haramkan kezoliman yang diperbuat oleh lisan kami sumpah, serapah, gibah dan fitnah kezoliman yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami ya rob kami tidak mampu menghitung dan menyebutkan dosa-dosa yang kami perbuat yang disengaja maupun tidak disengaja yang disembunyikan ataupun yang terang benderang dosa yang kami perbuat mulai dari balik sampai malam ini ya rob ya rob bersihkan dosa kami jangan engkau sisakan ya rob ampuni dosa kedua orang tua kami ibu yang telah mengandung yang telah melahirkan yang telah merawat dengan susah payah ayah yang telah menapkahi jerih payah panting tulang peras keringat ya rob dan ada diantara orang kami orang tua yang sudah tidak bisa ditetap lagi wajahnya orang tua yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami sudah pindah ke alam kubur kami belum banyak berbuat baik kepada mereka ya rob justru kami sering menyakiti dan melukai perasaan mereka selama hidupnya ya rob jadikan alam kuburnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka ya rob bangkitkan hati kami selama-lamanya supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dalam kehidupan dunia ini dengan amal soleh yang ikhlas ya rob bimbing hati kami selama-lamanya ya rob hidupkan hati kami dengan zikrullah selama-lamanya ya rob kematian adalah kepastian besok atau lusa engkau akan jemi akan terkujur selama-lamanya mata kami akan terpejam selama-lamanya tubuh kami akan menjadi tanah dan menjadi makanan binatang yang ada di tanah sana ya rob persiapkan kematian kami ya rob supaya kematian kami khusnul khatimah mampuhkan lisan ini mengakhiri kalam dengan kalimah taibah kalimah la ilaha illallah jauhkan kematian kami ya rob dari kematian su'ul khatimah kematian orang-orang yang lalai hatinya kematian orang-orang yang mati di tempat-tempat kemaksiatan ya goniu agnina bifadlika amman siwak wahai zat yang maha kaya limpahkan rizki kepada kami kami butuh dengan karunia-karunia mau ya rob engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi engkau jadikan rizki yang berikan kepada kami menjadi bekal ibadah dan dakwah kami ya rob jauhkan rizki yang membuat malapetaka bagi kami dan keluarga kami ya rob jadikan keluarga kami yang selua dalam sinaran cahayamu ya rob jadikan anak-anak kami keluarga yang bertakwa anak yang soleh yang berilmu yang bermanfaat di saat kami ada di alam barjah nanti ada anak cucu kami yang mendoakan kami ada anak cucu kami yang menggantikan dakwah ada anak cucu kami yang memakmurkan masjid ini ada anak cucu kami yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas ya rob bangkitkan kami di mahsyar nanti tepat di bawah bendera rasul Muhammad SAW ya rob di hari pengadilanmu nanti mulut di kunci tangan akan berbicara kaki akan memberikan kesaksian tidak ada dusta dan rekayasa di pengadilan itu jatuhkan kami ya rob menjadi penghuni surga beserta para nabi sidikin syuhada solihin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa alhamdulillahi robbil alamin nas'alukal ijabah biberkati umil kitab al-fatihah alhamdulillahi robbil alamin iya kan na'budu wa iya kan ast'ain setolah dinantara demikian jamah sekalian yang bisa disampaikan mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh